Deklarasi pasangan Iwayan Sarjana Ide Bagus Komang Asta Wemerta atau Paket Jana Amerta diawali jalan sehat diikuti ribuan masyarakat Tamanan yang dilepas oleh Ketua Koalisi Rakyat Tamanan KRT, Igus Dimade Purnayasa. Antusias masyarakat mengwujudkan perubahan di Kabupaten Tamanan terlihat saat pasangan Iwayan Sarjana Ide Bagus Komang Asta Wemerta tiba di tempat deklarasi. Sambutan Baliganjur dan Tabu Okokan diringi Yael-Yael dari simpatisan yang mengiringi paket Jana Amerta naik ke atas panggung makin menyemarakan acara deklarasi. Yang mau ditemukan selamat dan juga kepada Bapak Iwayan Sarjana Esos dan Ide Bagus Komang Asta Wemerta. Di hadapan masyarakat yang memadati lapangan Alit Saputra, bakal calon Bupati Tabanan Iwayan Sarjana menyatakan paket Jana Amerta siap memberikan perubahan bagi Kabupaten Tabanan ke depan. Dengan jargon Tabanan baru, Jana Amerta berjanji menjadikan Tabanan lebih baik terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerajaan. Dalam kurun waktu 3 tahun, di Tabanan infrastruktur kita sudah bisa benahi dengan prinsip saya tadi itu bekerja sama dengan masyarakat. Hal yang sama disampaikan bakal calon wakil Bupati Ide Bagus Komang Asta Wemerta. Menurut politisi Partai Demokrat ini, paket Jana Amerta menawarkan konsep baru dari berbagai aspek seperti manajemen dan kepemimpinan sehingga masyarakat Tabanan lebih inovatif, kreatif, dan bangga menjadi orang Tabanan. Perubahan yang kita butuhkan ke depan, yaitu perubahan dalam pembaruan pelayanan masyarakat, pembaruan dalam hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Di samping itu mula juga pembaruan dalam pelayanan infrastruktur. Karena terus terang saja kami sebagai masyarakat Tabanan sampai saat ini belum merasa bangga. Karena masih banyak infrastruktur jalan yang masih kurang bagus di Kabupaten Tabanan. Untuk itu, kami bersama beliau bersepakat untuk menjadi prioritas dalam pembangunan 5 tahun ke depan kalau kami diberikan amanah oleh rakyat Tabanan. Jadi, pada sempat ini pula kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Tabanan. Kami siap mengabdi untuk memajukan. Deklarasi paket Jana Amerta juga dihadiri perwakilan dari Partai Pengusung seperti DPP Partai Hanura, DPP Partai Nasdem, Korwil Nasdem Bali, dan sejumlah DPC Koalisi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Tabanan.